Terserah, terserah, kapan sadarnya lo? Berbagai sifat manusia di kehidupan sehari-hari yang selalu bikin kesel. Bikin tambah kesel, sifat itu selalu diulang. Kami rangkum jadi satu, biar kamu tambah kesel lagi dan lagi. KZL, kapan sadarnya lo? Hadir setiap Senin sampai Jumat jam setengah 4 sore di TransTV. Ketutnya nih ya, yang baru juga tertimpa musibah tanggal bulan Maret kemarin. Ini harus tertimpa musibah kembali. Sudah jatuh tertimpa tangga gitu istilahnya ya. Sudah jatuh tertimpa lagi gitu ya. Aduh, aduh, aduh. Sandi Tumiwa nih, kan sudah menjalani satu proses yang cukup panjang. Masalah hukum yang harus dihadapi. Di tengah-tengah masih di penjara, ternyata sekarang sang istri mau cerai katanya. Aduh, ditalak gitu ya. Itu dia. Itu sih kata istrinya dengan alasan katanya kok kayaknya suami saya tidak ada perubahannya. Kok kata-kata tutur katanya gak ada lemah lembutnya ke saya padahal saya sudah mendamping. Seperti itu. Apakah benar Mbak Vivi? Kita lihat aja, ini dia tayangannya. Nasib buruk tampaknya sedang terus berada di pihak Sandi Tumiwa. Sedang mendegam di balik curi-cubisi karena kasus narkoba, Sandi kembali ditimpa kenyataan pahit. Istri sirinya, Vivi Paris, mengajukan permintaan talak kepada dirinya. Permintaan itu muncul karena Vivi tidak tahan dengan ucapan Sandi selama berada di penjara. Ya, Vivi yang ditunggu beberapa waktu lalu di Polda Metro Jaya menurutkan ada sebagian ucapan Sandi yang menyakiti hatinya selama ini. Kalau bicara hubungan, dijawab sendiri aja deh Mbak. Bingung aku mau ngomong gimana kan. Ya, namanya orang lagi di dalam itu kan bisa mencercau, bisa mengigau ngomongnya bisa apa aja gitu kan. Jadi kan biarkan aja lah dia mau ngomong apa aja gitu. Pada kenyatanya kan setelah dia bilang single, besoknya dia menyatakan, nganggap kakak atau teman itu kan semua pasangan dianggap seperti itu kan gitu. Lebih dari teman, lebih dari kakak. Dengan tegas, Vivi mengaku sudah tidak mampu lagi mendampingi Sandi. Bukan karena ia tidak setia. Tetapi karena mantan suami Tessa Kaunang itu sendiri tidak menepati janjinya kepada Vivi untuk berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi. Kalau bicara kecewa pastilah, setiap pasangan kalau yang disakitin pasti akan sakit hati kan gitu. Kecewa sih sudah pasti lah. Yang pasti kan selama ini saya berusaha untuk maksimal, untuk mendampingi Mas Sandi. Ya kalau saya kuat, saya mampu, saya bertahan. Kalau saya tidak kuat, saya tidak mampu, ya saya mundur gitu aja. Saya nggak mampu lagi lah. Kalau dengan, dengan apa ya, yang sudah terjadi belakangan ini, Mas Sandi itu kan apa ya, tidak menepati janjinya yang katanya mau hijrah, yang katanya mau lebih baik lagi, yang katanya mau bebas narkoba, itu kan semua tidak ditepati. Jadi ya itu yang bikin saya sakit hati dan kecewa. Oh saya dibohongin, saya di PHB-in. Kan apalagi saya kan istri kan gitu ya. Ya harus, apa ya, sebagai kepala rumah tangga yang baik kan harus menunjukkan bahwa dia tuh pemimpin yang baik dalam rumah tangga dan suami yang soleh untuk saya. Tak menunggu waktu lama, Vivi mengatakan, dia sudah meminta Sandi untuk menjatuhkan talak kepada dirinya. Dia pun sudah mengantarkan surat ikrar talak untuk ditanda tangani oleh Sandi, tetapi pilihan 37 tahun tersebut menolak untuk bercerai. Langkah saya, saya kan posisinya dengan Mas Sandi menikah siri. Langkah saya, saya meminta, walaupun memang tidak ada ketersediaan Mas Sandi untuk mentalak saya, saya mencoba untuk dia mengusapkan talak dan menandatangani surat ikrar talak. Itu aja, kalau dia, sempat saya bawa surat ikrar talak ya, ya ini saksinya Bang Jamal menolak kan dia? Mas Sandi menolak, gak usah lah pakai surat ikrar talak, saya ingin melanjutkan pernikahan ini. Cuma memang kondisi sekarang saya lagi labil, saya lagi halu, ibaratnya saya lagi perlu, saya stress, saya perlu support dari istri, gitu kan. Saya, biarkanlah saya seperti apa adanya, mau gila-gilaan, maklumin saja gitu loh permintaan Mas Sandi, ibaratnya. Kan saya disuruh sabar, tabah, tawa kalian berdoa aja melihat kelakuan Mas Sandi. Gitu aja sih maunya dia, cuma kan saya mau sampai kapan. Keinginan Vivi Paris sudah bulat untuk berpisah. Namun di sisi lain, Sandi masih berupaya mempertahankan rumah tanggan yang berstatus siri. Ditemui media kemarin saat menjalani sidang lanjutan kasus narkoba di pengadilan negeri Jakarta Pusat, Sandi sepertinya pasrah, bilang memang jalan perceraian yang harus ditempuh. Soal kata-kata yang dianggap penyakitkan Vivi, Sandi berpendapat, semua itu adalah bagian dari prosesnya untuk sembuh dari pengaruh narkoba. Sebagai seorang pesakitan, Sandi menyadari dirinya masih sering mengalami stres yang membuat emosinya menjadi tidak stabil. Seperti diketahui, Sandi Tumiwa ditangkap polisi Maret 2019 lalu di sebuah kamar hotel karena kedapatan mengkonsumsi sabu. Sidang perdana kasus narkoba pun sudah dilaluinya bulan lalu. Ya kita ini pesakitan, bukan seorang tahanan. Jadi tingkatan saya dengan kondisi ini makin membuat saya jadi stres. Karena saya ingin cepat segera dibatih. Dengan apa? Tiga. Yang pertama adalah, pasti secara agama dewasa. Kedua adalah, psikiatris atau psikolog yang tepat. Dan pengobatan yang berkualitas. Jadi, kadang saya bisa, apa-apa temperamen, kadang saya ini membuat saya juga akhirnya unstable. Unstable. Dan stabil lah, walaupun.